Nah ini teman-teman adalah tampilan terbaru ya untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah dari akun google ataupun akun gmail yang kita miliki Nah bagaimana cara untuk mengaktifkannya Jadi disini teman-teman langkah pertamanya kita harus Halo teman-teman selamat datang kembali di channel update resno di video kali ini Saya akan kembali lagi di bagian sebuah tutorial Yaitu cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah akun google Nah kita aktifkan verifikasi 2 langkah di akun gmail yang kita miliki teman-teman Nah untuk sekarang teman-teman untuk mengaktifkan verifikasi dari akun google itu langkahnya sedikit berbeda teman-teman ya Jadi pastikan teman-teman sebab videonya sampai selesai Biar tidak salah langkah untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah akun google terbaru Jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan verifikasi 2 langkah akun google Lebih baik verifikasi 2 langkah akun google atau gmail di aktifkan ya Ini untuk keamanan dari akun google teman-teman sendiri Nah cara itu begini buka aja aplikasi gmail disini Lalu disini teman-teman pilih saja pada akun google yang ingin di aktifkan verifikasi 2 langkahnya yang mana Tentukan kalau sudah ditentukan dia nanti postnya akan ada di paling atas seperti ini Nah kalau sudah langsung aja pilih kelola akun google anda pada akun google yang ingin di aktifkan verifikasi 2 langkahnya Nah disini kita tinggal scroll aja di bagian kanan kita masuk ke menu keamanan dari akun google Dan disini teman-teman tinggal scroll aja dan bisa dilihat disini ada yang namanya verifikasi 2 langkah Nah ini verifikasi 2 langkah akun google nya masih non aktif ya Sekarang kita aktifkan caranya teman-teman kita pilih saja Nah teman-teman disini kita diminta untuk memasukkan sandi ya Kalau yang baru pertama kali mau mengaktifkan biasanya muncul disini adalah login ke akun google nya Akun google disini lalu masukkan sandi Tapi gak ada masalah teman-teman ya itu hanya beda awalan aja Nah ini kita masukkan dulu sandi dari akun google ini Nah teman-teman sudah saya masukkan ya sandinya Langsung aja kita pilih selanjutnya Nah ini teman-teman adalah tampilan terbaru ya untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah dari akun google Ataupun akun gmail yang kita miliki Nah bagaimana cara untuk mengaktifkannya Jadi disini teman-teman langkah pertamanya kita harus menambahkan langkah kedua ke akun anda Jadi untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah Anda harus menambahkan langkah kedua ke akun google anda terlebih dahulu Seperti nomor telepon Jadi teman-teman kalau sudah mengaktifkan nomor pemulihan ya Itu bisa juga digunakan nomor telepon pemulihan nya untuk verifikasi 2 langkah Ataupun teman-teman nomor pemulihan nya dengan nomor verifikasi 2 langkah itu berbeda Itu juga tidak masalah Malah itu lebih bagus teman-teman Oke saya akan pilih dulu disini tambahkan nomor telepon Nah tambahkan nomor telepon Pastikan nomor telepon nya itu masih aktif ya teman-teman ya Dan ada pulsanya disini kita ganti dulu Kita cari Indonesia Ini dia teman-teman Oke langsung disini kita masukkan nomor telepon nya ya Oke sudah kita masukkan nomor telepon nya Lalu kita pilih selanjutnya Nah teman-teman disini ya google ngirim kode verifikasi nih Kita tunggu aja kodenya Oke teman-teman ini kodenya masuk ya 45 1304 Kita masukkan disini 45 1304 Nah kita verifikasi Kita tunggu sebentar Kita lihat Nah ini dia teman-teman ya Kita bisa lihat disini Sekarang anda dilindungi dengan ya teman-teman disini Saat login anda akan diminta untuk menyelesaikan langkah kedua yang paling aman Ya bahasanya teman-teman paling aman Jadi pastikan info ini selalu yang terbaru Nah dialog perangkat ya Satu perangkat ini otomatis aktif Yaitu hp ini Ya teman-teman hp ini Lalu nomor telepon nya ini yang tadi kita masukkan Jadi teman-teman kalau login ke akun google Dan diminta melakukan verifikasi dua langkah Maka itu adalah hal yang diutamakan sama google Google ingin ngecek nih Ini benar bukan pemilik akun yang mau login Nah karena disini akan Diminta menyelesaikan langkah kedua yang paling aman Saat login teman-teman Jadi ini keamanan akun google yang bagus ya teman-teman ya Oke kita pilih selesai disini Nah verifikasi dua langkah disini teman-teman Posisinya sudah aktif ya Otomatis aktif seperti ini Nah ini teman-teman juga ada langkah tambahan Atau keamanan tambahan Yang kita bisa gunakan untuk mengamankan akun google kita Contohnya ada kunci sandi Lalu ada autentikator Ada juga kode cadangan Nah tapi teman-teman cukup Yang mau mengaktifkan verifikasi dua langkahnya Sampai tahap ini itu sudah beres Nah kalau kita kembali ke sini Kita lihat disini Nah ini berubah ya Verifikasi dua langkah aktif ya Sudah beres teman-teman Terima kasih telah menonton